Sebuah truk tangki bermuatan minyak kelapa sawit terlibat kecelakaan dengan truk kontenar di Jalan Haim Arshad, km 20 Sampit, Kota Waring Timur, Jumat 24 Februari. Kecelakaan ini mengakibatkan tangki truk bocor dan membuat muatan tumpah ke jalan. Dari video yang sempat diabadikan warga terlihat jika crude foam oil atau minyak kelapa sawit yang merupakan muatan sebuah truk tangki tumpah berhamburan ke jalan. Tumpahan minyak sebagiannya juga ada yang mengalir ke sungai di sisi jalan. Tumpahnya minyak kelapa sawit dikarenakan truk tangki mengalami kecelakaan dengan sebuah truk kontenar. Di Jalan Haim Arshad, Sampit, Desa Bapeyang Raya, Kecamatan Mentawa, baru ketapang, kecelakaan membuat tangki truk mengalami kebocoran besar. Menurut keterangan warga, kecelakaan terjadi sekitar pukul setengah delapan pagi. Saat itu truk tangki hendak mendahului mobil yang ada di depannya, namun dari arah berlawanan sedang melaju sebuah truk kontainer. Karena jarak yang sudah terlalu dekat, kecelakaan pun terjadi. Saat kejadian, sempat terdengar suara dentuman cukup keras hingga mengagetkan warga sekitar. Pengetahuan kami di lapangan antara truk CPO dengan kontainer ini, posisi tak saling berhadapan, akhirnya terdengar serempit antara truk CPO dengan kontainer ini. Kalau kecepatan kami kurang tahu, posisi di lapangan. Karena posisi ini kan sebenarnya di atas jembatan, mungkin kecepatannya rata-rata saja. Untuk korban dari truk CPO ada, dari sopkirnya, luka-luka. Untuk saat ini kondisi minyak tumpah, sebagian ada yang mengalir ke aliran sungai Bopanggang, sebagian juga tadi di-evakuasi oleh masyarakat sekitar. Warga yang menyaksikan kejadian itu berusaha mengumpulkan tumpahan minyak dengan memasukkannya ke dalam drum plastik, termasuk minyak yang mengalir di sungai. Tumpahan minyak yang membuat jalan licin dan rawan menyebabkan kecelakaan, dibersihkan oleh petugas pemadam kebakaran serta menutup genangan minyak di jalan menggunakan serbu kayu. Sementara kasus kecelakaan dua truk tersebut telah ditangani oleh satuan lalu lintas setempat. Masud Badarudin, Hayat TV